Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update. So guys, pada Bitcoin Update hari ini kita juga punya major update pada fundamental situation, terutama di market crypto-nya. Kita mungkin udah pada tau kali ya teman-teman bahwa masalah Huopi ini kelihatannya akan merembet ke potensi untuk dump pada market crypto berikutnya. So guys, kalau kita ngeliat dari kondisinya saat ini sebenernya gak cuma pada Huopi, tapi this week kita juga akan punya rilis data CPI atau inflation. So I guess this condition disebabkan oleh fundamental dari US, which is CPI, karena kalau kita lihat disini sementara forecast-nya menunjukkan angkanya bisa naik nih, dari 3% jadi 3,3%. Yang artinya gak bagus harusnya ya, karena kecenderungan membuka peluang untuk si Federal Reserve menaikkan suku bunga kembali pada pertemuan bulan September mendatang. Kemudian yang paling hotnya itu adalah masalah Huopi. Jadi teman-teman sekalian kita tau bahwa posisi Huopi itu belakangannya diusukan akan mengalami yang namanya insoltency atau kebangkrutan. Dan Huopi Stable Coin Reserve itu down sekitar 30%, ada sekitar 44,8 juta instable coins yang sudah ditarik sama usernya. Dan sebenarnya sih ini satu sisi merupakan kesempatan yang menarik ya, karena kalau misalkan memang Huopi disini menunjukkan bahwa mereka itu mampu melewati kondisi ini, ini berarti Huopi bisa dipastikan sebagai salah satu exchange yang bisa dikatakan masih cukup kuat ya, untuk memfasilitasi ya para pelaku pasar di kripto, di market kripto ini China ya teman-teman sekalian. Dan ya dengan penarikan ini sebenarnya bisa menyebabkan kondisi panic selling ya terhadap koin-koin yang berhubungan atau yang menjadi bagian dari reserve-nya mereka gitu ya. Karena disini mereka punya Solana, punya Shiba Matic dan lain sebagainya. Ya ini ada cukup banyak, tapi yang paling besar itu adalah di TRX atau Tron, which is teman-teman harus waspada buat yang ngehold Tron atau TRX ya. Dan tentunya Bitcoin disini bisa jadi terkena pengaruh atau impact juga dari kondisi tersebut. Nah menarik ya teman-teman, jadi kalau saya nggak salah denger ya, tadi ada dapet info dari orang juga kalau USDT itu sedang di-pack posisinya saat ini di sekitar 0,9988. Dan ternyata ya ini menarik sekali teman-teman. Ada beberapa case yang berhubungan dengan US stablecoin ya atau USDT dan kawan-kawan ya, itu banyak banget kan yang namanya stablecoin kan sekarang udah nggak cuma satu ya, tapi ada PUSD, USDT, kemudian USDC ya dan kawan-kawannya. Nah posisinya, saya baru tahu kalau ternyata Paypal itu nge-launch US dollar stablecoin. Jadi memang kondisi ini merupakan kondisi yang cukup menarik, karena Paypal akhirnya itu ikut masuk ke dalam, ya kita bisa bilang disini ke dalam market cryptocurrency. Dan seperti yang kita ketahui, Paypal itu kan sebenarnya sudah dibeli oleh Amazon, jadi memang disini posisinya ya saya pikir bisa menjadi kondisi yang amat sangat menarik ya, karena bener-bener ya para institusi itu sudah mulai ikut bermain, cuman ini bisa menjadi sebuah ancaman mungkin ya terhadap stablecoin yang sebelum-sebelumnya itu sudah berdiri ya, lebih awal dan sudah beraktifitas lebih awal. Oke mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman. Dan posisi Justin Sun saat ini terkait dengan hobi insolvency, dia mengatakan bahwa disini kalau katanya dia ya kita tuh gak bangkrut, kemudian kita gak ada masalah dan ya si Justin Sun mengeluarkan statement yang lebih kurang mirip-mirip lah ya sama si siapa namanya, ZZ ya teman-teman ya. Ignore fun, keep building kalau kata dia teman-teman. Nah terus ada satu, saya gak tau mungkin haters, atau mungkin memang dia gak gitu suka ya dengan crypto atau gimana. Well, actually I don't really know who is this guy ya teman-teman. Tapi intinya dia mengeluarkan statement, statement disini mengatakan bahwa So why is Tether selling off ya? Tether itu selling off berarti mungkin yang bikin di-pack itu karena ada yang melakukan penjualan secara aktif, secara masif ya terhadap USDT dan salah satunya adalah Binance disini. Binance started selling off USDT in bulk. Kemudian we found out that will be excess ya and run personal question by police. Itu juga berarti bermasalah teman-teman. This is not long after Sun's STUSDT launch ya. Oh oke, jadi Sun mengeluarkan stablecoin juga ya teman-teman ya. And weird balance shifts at UOB in the last month ya. Disini yang menurut saya bener ya beberapa poin yang dia sampaikan salah satunya adalah blockchain itu gak bohong teman-teman. Kan gak mungkin ya kan kayak Justin bilang ke pulik, ya bener nih kita bangkrut. Kan gak mungkin juga teman-teman ya. Dia bilang katanya people lie, blockchains don't. Jadi blockchains gak bohong gitu ya kalau menurut pendapat si Adam Cochran ini. Well teman-teman mungkin nanti saya akan cari tau lebih jelas ya siapa sih si Adam Cochran ini dan dia centang biru, gak tau ini beli atau gimana tapi pasti bayar ya teman-teman ya kalau sekarang centang biru di X ya atau di Twitter. And I guess, I guess this could be the problem ya teman-teman sekalian. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana total value lock yang ada pada si UOB saat ini memang bener-bener drop banget secara signifikan. Dan kondisi tersebut semestinya bisa membuat kita lebih waspada ya. Saya baru aja mention soal hal tersebut beberapa hari yang lalu resiko Bitcoin turun dan itu adalah tiga harian yang lalu ya lebih kurangnya. Kita sebenarnya ngebahas disitu bukan lebih kepada VAT tapi lebih kepada antisipasi terkait dengan apa yang terlihat pada price actionnya. Dan gak lama setelah itu ternyata diiringnya dengan berita Justin Sun ya yang recently ini baru-baru ini mulai heboh ya. Sekitar satu hari dua harian yang lalu which is kita udah launching video itu sekitar tiga harian yang lalu. Saya gak tau tapi mungkin ini adalah bagian dari penggiringan opini yang dilakukan oleh para bigger players dalam artinya supaya publik juga percaya bahwa market tuh masih bisa didump sekali lagi. Dan selain itu once again, satu faktor yang mungkin kita perlu perhatikan adalah di hari Kamis mendatang akan ada rilis data CPI atau inflasi sekitar setengah 8 malam. Oke? Itu bisa diperhatikan teman-teman sekalian. Nah, menariknya dari berbagai fat-fat yang terjadi di sini Bitcoin itu hari ini mendapatkan reaksi yang sangat positif justru. Jadi setelah kita ngelihat tadi mengalami tekanan jual yang amat sangat agresif but then pada time frame daily Bitcoin looks like trying to hold ya di atas level 0,382% dari Thibonacci Retracement dan itu ada di kisaran area 28.770 dolar. Kalau saya lihatnya sih sebenarnya bukan karena faktor Bitcoin saja tapi kita lihat dari S&P 500 hari ini memang juga cenderung positif. Nasdaq juga sama-sama cenderung nanjak per New York Open dan dollar index juga so far ya masih terkoreksi gitu ya. Mungkin ini merespon daripada NFP yang dirilis minggu lalu jadi di follow up teman-teman. Nah, S&P 500, Nasdaq itu kecenderungan positif dan saya rasa Bitcoin juga mengikuti ya dari segi pergerakannya mengikuti progres yang ada pada si Nasdaq dan juga S&P 500. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bisa bilang ya ini market yang sangat boring kita nggak kemana-mana sejak sebulanan yang lalu teman-teman ya bahkan semenjak ya pokoknya kita mencapai puncak itu sekitar 31.700-an sampai 800-an and then semenjak itu kita mengalami koreksi bertahap dan cenderung slow movementnya. Tapi kalau kita melihat berkaca dari pergerakan sebelum-sebelumnya di sini juga sama teman-teman ya kita pernah mengalami koreksi masif ya di sini pun sama kita mengalami koreksi sebelum akhirnya another dump before kita melihat dia pump. So, the question is can we see another dump significant dump before another pump? ya maybe because of Yobi atau maybe because of CPI tapi yang pasti teman-teman kalau kita lihat secara time frame daily pun ya dari segi price actionnya sendiri memang ya kita punya pertimbangan ya bahwa bisa aja Bitcoin di sini koreksi sampai di kisah 50% atau 61,8% mengingat pergerakan-pergerakan sebelumnya kita memiliki histori yang sama atau sejarah yang sama. Ya, at least pada 3 kali swing yang sebelumnya dan secara pergerakan juga mirip-mirip teman-teman ya we have consolidation fake out, fake out and then going down ya di sini naik consolidation nanjak habis itu fake out habis itu dia cenderung koreksi nah di sini nanjak consolidation is it gonna be the fake out ya atau dia langsung turun aja dia membentuk falling wedge habis itu baru dia nanti nanjak well maybe could be the same ya teman-teman sekalian tapi yang pasti adalah kalau misalkan memang Bitcoin daily memutuskan untuk closing dalam keadaan seperti ini ini artinya kita membentuk yang namanya bullish pin bar dan bullish pin bar itu memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk kecenderungan harga bisa mengalami naik reversal atau rebound ya kalau kita lihat pada time frame 4 jamnya sendiri apa yang terlihat adalah there's a possibility for double bottom ya for double bottom why? karena setelah tadi dump yang terjadi ya sekitar 1 candle mengalami penurunan sampai 28.800 kemudian diiringi dengan nanjak sampai dengan 29.135 dolar membentuk yang namanya bullish engulfing pada closing jam 3 barusan lebih kurangnya teman-teman sekalian dan tentunya disini volume-nya cukup mendukung yang artinya kita bisa mempertimbangkan bahwa oke Bitcoin itu punya peluang untuk nanjak kembali paling tidak mungkin retest terhadap area trendline diatasnya dan itu di kisaran harga 29.400 dolar untuk yang paling dekatnya atau atau teman-teman kita mungkin masih konsolidasi ya di dalam box biru ini ya so basically kita gak kemana-mana cuma back and forth aja naik turun turun naik ya dan akhirnya kita cuma konsolidasi lagi lagi-lagi nunggu sampai nanti CPI dirilis pada hari Kamis atau masalah Huobi disini menjadi lebih clear nah pergerakan sebelumnya pada Bitcoin itu kecenderungan membentuk yang namanya ascending channel but then we see a very very strong breakdown diiringi dengan rebound yang juga sama masifnya bahkan disini saya bisa katakan dengan istilah V4 Mission ya dimana kita melihat progress reboundnya terjadi lebih agresif dan jikalau seandainya setelah ini kita diiringi dengan konsolidasi well seperti yang saya katakan 29400 itu sangat possible untuk dicapai dan teman-teman yang mungkin cintanya sama altcoins mungkin Anda harus mengurungkan niat untuk belanja gila-gilaan dulu di altcoins why? because Bitcoin dominance itu bener-bener nanjak dari sini kita tahu ideanya bahwa Bitcoin saat ini sedang mendominasi market dan money flow-nya itu lagi disedot ya dari altcoins pindah ke Bitcoin jadi saya pikir altcoins rata-rata itu merah ya dan ini adalah hal yang amat sangat wajar mengingat Bitcoin itu kalau misalkan memang dia mau diangkat ya dia membutuhkan money flow dari market yang lainnya juga jadi money-nya itu atau uangnya itu masuk semua disedot ke dalam Bitcoin supaya harganya bisa nanjak baru kemudian at some point Bitcoin bisa mengalami reaction atau rejection dan kondisi tersebut bisa membawa market juga mengalami tekanan lagi mengingat Bitcoin dominance-nya sendiri sudah create higher high ya jadi kalau teman-teman bayangin Bitcoin mengalami koreksi mungkin Bitcoin dominance-nya juga sama-sama terkoreksi tapi kalau Bitcoin dominance-nya cenderung nanjak lagi dan dia create higher high higher low lagi ini berarti mengindikasikan bahwa market saat ini lebih memilih untuk memegang Bitcoin asset dibandingkan dengan crypto-crypto lainnya oke so for now yang saya perhatikan adalah bagaimana disini time frame 4 jam secara close candle bisa memberikan indikasi Bitcoin untuk rebound kembali testing ke level 20 met 400 dan jikalau seandainya berhasil breakout dari sana ini berarti kita akan kembali nanjak ya sampai testing ke level 29.700 dan finally bisa reclaim lagi area 30.000 dolar ya slightly di atasnya dan sekaligus mengindikasikan bahwa oke maybe proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin disini sudah selesai dan hanya tertahan pada Fibo 38,2% dengan adanya pin bar closing di time frame daily oke nah itu kalau misalkan ya ini saya pikir ya teman-teman ya kalau misalkan ternyata berita Huobi itu sifatnya hanya sekedar sementara temporary hanya untuk bikin market panik aja atau this pump could be the last pump before we see another dump ya sebenarnya dua skenario ini bisa terjadi sewaktu-waktu karena kita tahu marketnya juga terkonsolidasi dia gak bergerak terlalu agresif atau signifikan tapi saya rasa apapun yang terjadi pada Bitcoin itu bisa dipertimbangkan menjadi sebuah setup penarik untuk kita manfaatkan di altcoins for example Ethereum misalnya kalian lihat Ethereum disini dia kecenderungannya bergerak di dalam sebuah descending triangle and then we see slightly breakdown but then we have retracement nah kalau lihat dari progressnya Ethereum kalian compare dengan si Bitcoin ini perbandingannya lumayan signifikan karena Bitcoin ya kita kita bagi disini menjadi seperti ini teman-teman nah karena posisi Bitcoin ya technically dia tidak create lower low ya so we are in the same low level dengan pergerakan sebelumnya meanwhile Ethereum dia sudah create lower low nah jadi ketika Bitcoin disini mengalami retracement si Ethereum sorry Bitcoin mengalami rebound Ethereum disini hanya mengalami retracement jatuhnya lebih kepada potensi lower high sementara Bitcoin itu bisa di dalam same high level ya more or lessnya ya jadi saya pikir disini ada satu bentuk kewaspadaan yang kita perlu perhatikan ya terhadap altcoins mungkin altcoins disini bisa memberikan impact yang atau bisa mendapatkan impact yang cenderung negatif mengikuti Bitcoin dominusnya yang cenderung positif dan juga Bitcoinnya yang kecenderungan nanjak tapi menyedot semua money flow dari market oke so I guess what what I want to say ke teman-teman ya saat ini adalah be safe teman-teman untuk yang pada transaksi terutama long position dan jangan sampai over trade dulu ya karena kita tahu disini posisinya anytime soon mungkin bisa ngelihat adanya tekanan jual yang agresif dari para pelaku pasar sebabnya dari mana Wubi salah satunya adalah merupakan news atau sentimen yang kecenderungan negatif dan kita juga akan punya CPI pada hari Kamis mendatang so I guess that's it teman-teman sekalian be safe ya on your progress transactionnya kalau misalkan nanti Bitcoin mengalami tekanan jual kembali make sure kita perhatikan nanti di kisaran area 28 ribu yang menerupakan area Fibonacci 50% nya dia juga oke so I guess that's it from me guys thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update semoga kiranya kalian merasakan bahwa update yang saya berikan disini bisa memberikan manfaat yang positif so yeah all the best buat teman-teman ya God bless cheers guys and bye-bye and bye-bye Terima kasih.